Halo, salam Garuda Muda. Siapa yang tak kenal Jay Idzes? Pemain timnas Indonesia yang lahir di Belanda ini sedang mencuri perhatian para pecinta sepak bola tanah air. Aksinya di lapangan hijau membuatnya menjadi sorotan. Tapi tahukah kamu, ternyata Jay memiliki darah Indonesia, tepatnya dari Semarang. Penasaran dengan perjalanan karir dan profil lengkapnya? Yuk, simak sampai habis. Jay Noah Idzes, atau yang lebih akrab di sapa Jay Idzes, lahir pada 2 Juni 2000 di Mirlo, Belanda. Meski terlahir dan besar di Eropa, Jay memiliki ikatan kuat dengan Indonesia. Kakek dan neneknya berasal dari Semarang dan Jakarta dan pernah tinggal di Indonesia sebelum pindah ke Belanda sekitar 20 tahun lalu. Hal inilah yang membuat Jay memiliki darah Indonesia yang kental meskipun tumbuh di negeri kincir angin. Sebagai seorang pesepak bola, karir Jay dimulai sejak usia sangat muda. Bakat sepak bolanya sudah terlihat sejak ia berusia 7 tahun saat ia bergabung dengan klub SC Brabant di Belanda. Setelah itu, perjalanan karirnya semakin berkembang ketika pada usia 9 tahun. Pencari bakat dari klub besar PSV Eindhoven meliriknya. Jay kemudian menghabiskan 3 tahun di Akademi PSV, di mana ia mengasah kemampuannya sebelum akhirnya pindah ke Viva V Venlo dan Helmond Sport pada 2014. Karir profesionalnya mulai serius ketika pada 2018, Jay mendapat kesempatan bermain di tim utama FC Eindhoven. Selama 2 musim, ia tampil sebanyak 57 kali dan mencatatkan 1 asis. Dari sini, karir Jay terus menanjak hingga akhirnya direkrut oleh Go Ahead Eagles pada 2020. Bersama klub ini, Jay tampil memukau dengan 93 penampilan, mencetak 3 gol, dan memberikan 5 asis. Performa cemerlangnya di Belanda menarik perhatian klub Italia, Venezia. Pada Juni 2023, Jay menandatangani kontrak dengan klub seri B tersebut dengan durasi 4 tahun. Di Venezia, ia langsung menjadi pemain andalan sebagai back tengah dan bermain penuh di beberapa pertandingan penting, baik di seri B maupun Coppa Italia. Namun, yang paling menarik perhatian tentu saja, perjalanannya menuju naturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI. PSSI mulai mengupayakan proses naturalisasi Jay sejak akhir 2023, dan akhirnya ia resmi menjadi WNI. Debutnya bersama Timnas Indonesia berlangsung pada 26 Maret 2024 dalam laga kualifikasi Piala Dunia, 2026, zona Asia, melawan Vietnam. Aksinya yang luar biasa, termasuk mencetak gol penting di kandang lawan, membuatnya menjadi pahlawan baru bagi sepak bola Indonesia. Jay Itzes memang bukan sekadar pemain naturalisasi. Ia telah membuktikan dirinya sebagai back tangguh yang mampu memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia. Selain itu, dengan postur 191 cm, Jay menjadi pemain yang diandalkan dalam duel udara dan situasi bola mati. Bukan hanya performanya yang membuatnya menonjol, tetapi juga dedikasinya untuk memperkuat Timnas Indonesia, meskipun besar di Belanda. Prestasi demi prestasi terus diraih Jay, termasuk menjadi salah satu pemain terbaik dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di seri Maret 2024. Penampilan apiknya membuat para pecinta sepak bola Indonesia menantikan aksinya di dua laga besar lainnya pada bulan Juni 2024 melawan Irak dan Filipina. Jay bukan sekadar nama asing di Timnas Indonesia. Dengan darah semarang yang mengalir di tubuhnya dan semangat bermain yang tinggi, Jay Itzes diharapkan bisa membawa Timnas Indonesia menuju prestasi lebih tinggi. Yuk, terus dukung Jay dan Timnas di laga-laga mendatang. Perjalanan karir Jay Itzes sebagai pesepak bola profesional memang penuh lika-liku, tapi berkat kegigihannya, ia berhasil menjadi pemain yang patut diacungi jempol. Bukan hanya di klub, tapi juga bersama Timnas Indonesia. Jangan lewatkan aksi-aksi hebat Jay di laga berikutnya dan terus beri dukungan untuk Timnas Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Garuda Muda! Terima kasih telah menonton!